Intro Oke guys, ketemu lagi Sekarang kita akan membahas Salah satu peralatan yang akan kalian dapatkan Atau yang akan diinsulis ini Itu namanya Calrec Brio 36 Calrec Brio 36 Adalah sebuah mixing console 36 faders Nanti lu 36 atau 32, lupa Anyway, 32 atau 36 Jumlah fadernya Nah, kok pakainya banyak gitu pak Jadi, saya pernah masuk di auditorium RRI Dan Jujur Saya pikir Kalian membutuhkan satu mixing console Yang lebih up to date Oke Jadi, saya memilihkan Brio Yang input outputnya 32 Oke Dia bisa dipakai sebagai live console Bersamaan Dia dipakai sebagai broadcast console At the same time kalian melakukan Apa sih namanya Live mixing Kalian juga melakukan broadcast mixing Karena gak bisa Apa yang kita Apa yang kita mix secara live Yang kita denger di FOH Yang kita denger di ruangan itu Kalau itu yang kita denger Kita masukkan itu langsung ke MCR Oke Frekuensinya ngacau Ngacau nya kenapa? Karena Ruangan yang kita mixing Belum tutup flat Speaker yang kita pakai semuanya belum tutup flat Jadi Mixer ini Memungkinkan kita langsung melakukan Dua mixing yang terpisah Nah Itu Itu namanya Brio Jadi Mixer itu Ada sebuah portable mixer Yang kalian bisa bawa ke Mana namanya Ke auditorium Kalian bisa juga bawa balik Ke Apa namanya Ke Ya ke Ke floor ini lah Atau ke MCR Atau kemana pun kalian mau taruh Yang kemudian Kalian bisa link Ke sebuah peralatan Yang namanya Remote production Apa itu remote production? Jadi gini Katakanlah Ada acara Pidato Presiden Di Istana Negara Apa yang kalian lakukan? Bawa Ubi Fan kesana kan? Bawa Ubi Fan kesana Pasang kabel sepanjang-panjangnya Nah Itu sekarang udah gak perlu Ada satu Namanya RP1 Oke Remote production 1 Jadi saya punya alat ya Ini bayangin nih Alat ini Ini remote production 1 Nah Remote production 1 ini Di depannya kita pasangkan satu alat Ini stage Katakanlah Stage right Jadi ada 32 input 32 microphone Atau apapun juga yang kalian masukkan sana Yang akan dihubungkan kepada RP1 ini RP1 ini Mengeluarkan Dante Mengeluarkan AIP Yang formatnya Dante Kita sambungkan itu Ke sebuah peralatan Yang namanya Multi channel codec Jadi multi channel codec ini Saya bisa mengirimkan Melalui internet Ya Melalui internet Dari istana negara Saya kirimkan mulai internet Kesini Kesini nih Ruangan yang tempat saya ada Oke Jadi Alat ini kita sebut Encoder Ya kan Dan Di 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 RRI Diterima oleh Decoder Jadi 16 lagi 16 channel Yang masuk lewat udara lah Katakanlah alat ini Keluarnya Dante Oke Dante itu kita hubungkan ke Kalian punya mixer tadi Brio tadi Di hubungkan disini What happen Suara yang kalian Ciptakan Di Istana negara Itu langsung Bisa kalian mix disini Itu Gilanya EOID Oke Jadi kalian bisa melakukan Mixing Live Meskipun pasti ada Jedah ya Meskipun pasti ada Latency Saratnya cuma satu Pada saat kalian Mau melakukan itu Kalian harus nyewa bandwidth Kalian harus nyewa bandwidth Dari Perusahaan Apa namanya IT Atau perusahaan Telepon Ya Yang Kalian mau pakai Jalurnya Jadi katakanlah Kalian mau pakai Telkomsel Kalian harus sewa Dari Telkomsel Katalah Eh gue mau sewa bandwidth Aku sorry Bukan pakai gue Aku mau sewa bandwidth Katakanlah Satu jam Nah itu harganya berapa Itu kalian terpaksa sewa Karena kalau kalian menggunakan Bukan bandwidth yang disewakan Itu sharing Jadi Bisa hidup Bisa Bisa hidup mati Hidup mati Tapi Itu adalah Salah satu Equipment Yang akan terpasang Disini Kalian punya Satu mixer sekarang Oke Sementara ini kalian nomor satu Yang menggunakan sistem ini Oke Jadi Bukan cuman di Bukan cuman Bukan cuman di broadcast Bahkan sampai di live Ini yang pertama kalian pakai Itu brio Correct Dan soundnya Beautiful Oke Oke Bukan cuman di